Selamat siang semuanya, kembali lagi di Rumah Tutorial Channel. Kali ini kita akan melanjutkan video kita dalam membuat desain banner E-Dual Adha dengan menggunakan Corel Draw X7. Kakak-kakak yang ingin mendapatkan filenya bisa absen di bawah komentar. Jangan lupa subscribe dan untuk mendapatkan template lainnya seperti ini. Kita lanjut pada tutorialnya. Pertama-tama kita buat dokumen baru. Gunakan 40 ke 10 untuk ukuran kanvasnya dengan menggunakan satuan sentimeter. Setelah selesai, kita masukkan bahan pada kanvas. Kemudian sesuaikan. Terima kasih telah menonton! Setelah selesai, klik dua kali pada retangle. Kemudian, curi warna pada palet warna dan berikan warna pada retangle tersebut. Setelah itu, hilangkan outline-nya. Kemudian, gunakan icon ini untuk membuat gradasi pada retangle. Setelah selesai, kita curi warna kembali, kemudian klik dua kali pada bagian tengah garis. Setelah itu, gunakan icon ini untuk membuat epek menjadi melingkar atau oval. Kemudian sesuaikan kembali, kemudian sesuaikan kembali. Setelah sesuai, kita tracing gambar. Lalu, masukkan pada retangle. Setelah itu, atur. Kemudian, gunakan icon transparan dan gunakan multiplay pada transparan tersebut. Setelah itu, atur ke transparan tersebut. Setelah selesai, kemudian duplikat pada bagian sebelahnya. Lalu, gunakan icon ini untuk membuat mirror. Setelah itu, klik keduanya, lalu sesuaikan kembali, sesuai kebutuhan. Kemudian, gunakan icon power clip dan masukkan pada retangle. Setelah itu, tracing kembali, background lainnya. Lalu, tunggu sebentar. Setelah selesai, kita gunakan tool ini dan gunakan pada objek. Lalu, beri warna lagi pada objek tersebut. Setelah selesai, kemudian digroup. Lalu, masukkan pada retangle. Setelah selesai, kemudian digroup. Setelah selesai, buat lingkaran. Lalu, sesuaikan dengan menggunakan elegant and distribute. Setelah selesai, beri warna pada lingkaran dan hilangkan outline-nya. Kemudian, kemudian kebelakangkan. Setelah selesai, gunakan icon ini untuk membuat transparan pada objek. Dan gunakan multi-play. Setelah selesai, gunakan untuk membuat transparan pada objek tersebut. Kemudian, klik keduanya. lalu masukkan menggunakan power clip pada retangle setelah itu tracing kembali objek maksud saya background yang lainnya kemudian duplikat dan beri warna yang berbeda pada icon pada background setelah selesai kemudian klik keduanya lalu potong menggunakan icon ini pada objek setelah selesai kita buat retangle lalu gunakan icon ini untuk memotongnya kemudian beri warna yang berbeda pada objek tersebut kemudian sesuaikan lalu duplikat dan gunakan icon ini untuk membuat mirror pada objek dan gunakan allegiance and distribute untuk mesejajarkan objek setelah selesai masukkan icon lainnya lalu atur posisinya kemudian tracing selamat menikmati lalu atur rotasinya setelah selesai kita duplikat dan gunakan icon ini untuk membalikannya kemudian buat lingkaran kembali lalu curi warna menggunakan icon ini setelah itu kita hilangkan outline-nya kemudian masukkan pada objek dan gunakan transparan dan menggunakan color dogs kemudian atur kembali lalu duplikat lalu duplikat lalu duplikat lalu duplikat selamat menikmati setelah itu atur kembali ke transparanannya kemudian selek keduanya kemudian selek keduanya dan duplikat Maksud saya selek semuanya Kemudian duplikat Lalu gunakan icon mirror Dan atur kembali posisinya Lalu gunakan illusion and distribute untuk mensejajarkan Dan gunakan power clip Lalu masukkan pada rectangle Kemudian masukkan deskripsi pada objek Setelah selesai Kita berikan style huruf pada deskripsi tersebut Lalu berikan warna pada deskripsi tersebut Kemudian sejajarkan menggunakan illusion and distribute Kemudian tambahkan lagi deskripsi Lalu atur ukurannya sesuai kebutuhan Dan memberikan style huruf yang berbeda Lalu gunakan icon ini untuk mencuri warna Untuk mempermudah memberi warna Setelah itu Tambahkan deskripsi lainnya Lalu sesuaikan ukurannya Dan atur juga posisinya Setelah itu Berikan style huruf yang berbeda Lalu gunakan bold Setelah itu Gunakan icon ini untuk mencuri warna kembali Kemudian atur kembali posisinya Dan sejajarkan Tambahkan lagi deskripsi lainnya Kemudian sesuaikan Kemudian sesuaikan Style huruf yang berbeda lagi Dan berikan warna yang berbeda Kemudian sejajarkan kembali Yang terakhir Masukkan iconnya Kemudian atur kembali Setelah selesai Setelah selesai Kita gunakan warna yang berbeda Pada icon yang terakhir Kemudian sejajarkan kembali Dan inilah hasilnya Desain banner idul adha yang kelima Bila ada yang tidak dimengerti Silahkan komen di kolom komentar Terima kasih